Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel lagi masih bersama saya di hargana channel dan di video kali ini kita akan lanjut untuk membahas atau memberikan tutorial ya teman-teman semua dan kita akan selalu belajar dan belajar bersama di sini kita akan mencoba menguji coba jaringan dari Unichain teman-teman semua jadi disclaimer dan juga di or video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi bukan ajakan untuk investasi guys jadi jangan di segi videonya agar kalian gak salah paham tentang bahasan kita di video kali ini Oke teman-teman semua Unichain itu bertujuan untuk menjadi layer 2 nya si ethereum dan untuk mengoptimalkan biaya transaksi ya teman-teman semua dan untuk biaya transaksinya agar lebih murah gitu ya Jadi kalau misalkan nanti sudah dirilis dan terdaftar di exchange atau di bursa lagi dia untuk jaringan Unichain kemungkinan kita bisa mengirim ethereum dengan biaya transaksi yang rendah teman-teman semua untuk menambahkan jaringan testnet nya kita bisa coba klik di bagian blog explore ini teman-teman semua Oke kita klik di bagian ini ya teman-teman semua di pojok kiri bawah dan kita akan diarahkan ke metamask ya kalau misalkan keluar pop-up nya karena saya menggunakan lemur browser di sini saya bisa lihat di bagian metamask dan ada notif 1 jadi kita klik aja di sini teman-teman semua nanti kita akan diminta untuk memverifikasi atau menyetujui jaringan Unichain folia ke dalam metamask di sini ya teman-teman semua seperti yang kita lihat di layar handphone kita mati masing nah di sini kita scroll ke bawah dan kita klik di bagian setujui nanti kita akan diarahkan ke jaringan Unichain folia dan di sini kita klik di bagian beralih jaringan jadi teman-teman semua setelah selesai menambahkannya kita diminta untuk mencari atau menambahkan saldo gitu ya teman-teman semua jadi di testnet ini ini itu gratis jadi teman-teman semua bisa claim voucher nya di Alchemy atau di info info itu eh platform testnet atau voucher gratis gitu ya teman-teman semua tapi kedua platform tersebut membutuhkan sebuah walet atau walet yang memiliki ethereum 0,001 eth guna untuk menghindari buat ya teman-teman semua atau kayak semacam pengambilan voucher secara berulang-ulang gitu jadi di sini teman-teman semua kalau misalkan kalian mengambil voucher kalian balik lagi di sini di dokumentasi dari Unichain ya jadi di sini teman-teman semua ada tools kalian bisa cari di sini nah ini ada voucher teman-teman semua ada beberapa yang perform yang menyediakan voucher secara gratis jadi kalian tinggal pilih aja atau kalian bisa langsung cek aja nanti di deskripsi video ini untuk linknya kalian juga bisa ambil voucher nya dibuat telegram teman-teman semua semua selanjutnya kita akan coba ngebreed dari spolia eth ke Unichain Unichain spolia jadi disini selalu saya itu ada sekitar 0,1 eth ya untuk spolia dan selanjutnya di sini teman-teman semua kita masukkan untuk yang mau kita bridge atau pindahkan aset kita gitu ya 0,05 jadi disini teman-teman semua untuk ganti jaringan kalian tinggal pilih pilih di bagian ini ya nah disini ini ada bagian testnet nah kalian tinggal pilih nih mau pakai testnet yang mana jadi kalau misalkan kalian pakai spolia kalian tinggal klik di bagian spolia dan disini karena sudah di spolia dia nggak pindah ya teman-teman semua dan selanjutnya jaringan tujuan itu Unichain ya disini Unichain dan kalian klik di bagian Unichain spolia nah setelah seperti ini posisinya kita masukkan saldo atau nominal yang akan kita kirimkan gitu ya dan kita klik di bagian send teman-teman semua nanti kita diminta untuk menverifikasi transaksi transaksi dan disini di metama sudah ada notif jadi kita klik teman-teman semua nah setelah nanti kita selesai verifikasi kita tunggu saldo dari spolia masuk ke jaringan ini ya Unichain jadi kita pindah dulu teman-teman semua karena tadi belum pindah jaringan spolia jadi disini teman-teman semua kita tunggu prosesnya Oke kita coba klik sekali lagi disini teman-teman semua untuk menverifikasi nah ada dua kali ya nanti kita bisa gagalkan atau kita tolak satu untuk transaksi brisnya nah disini kita akan mengirimkan 0,055 ya teman-teman semua untuk lebih ethereum nya dan kita klik konfirmasikan jadi disclaimer dan juga Dior ada satu lagi disini teman-teman semua kita tolak aja nanti saldo yang di spolia nya habis karena bakal ada tes 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 lagi ya teman-teman semua kita siapkan saldo sebanyak mungkin kalau bisa gitu ya teman-teman semua dan disini sudah dalam proses untuk perpindahan aset atau perpindahan ethereum dari spolia eth ke Unichain ethereum spolia nah disini teman-teman semua setelah seperti ini kita bisa melakukan deploy ya teman-teman semua di auto finance itu sudah mendukung deploy dengan jaringan Unichain mencoba deploy jadi disini ada dua metode ada basic mode dan juga erc20 mode jadi kita akan mencoba di bagian deploy ini yang di basic mode teman-teman semua selanjutnya kita verifikasi transaksi jadi disclaimer dan juga Dior disini kita tunggu proses untuk buka metamask nya karena nggak ada pop-up nya langsung ya teman-teman semua dan disini kita klik konfirmasi kita dikenakan biaya yang sangat murah sekali ya teman-teman semua dan selanjutnya kalian bisa lanjut ke mode erc20 ini dengan menambahkan nama token kan misalnya nama tokennya nama saya misalnya gitu ya atau nama Unichain juga bisa Unichain test Hai dia teman-teman semua nama tokennya Hai dan untuk simbolnya Unites gini teman-teman semua bisa ya jadi kita langsung klik di bagian deploy dan kita verifikasi lagi transaksinya disini ya sudah keluar notifnya jadi teman-teman semua kalau misalkan kalian mau join testnet dari Unichain kalian pelajari doldu projectnya seperti apa dan kalian pahami dan kita klik konfirmasikan teman-teman semua dan ini adalah solusi layar dua yang sangat murah ya menurut saya saat kita testnet dan mudah-mudahan nanti ketika mainnet juga akan murah ya teman-teman semua dan setelah seperti ini kita akan melihat congratulations your smart contract has been deployed berarti untuk deploy smart contractnya sudah sukses Nah untuk saat ini teman-teman semua mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang testnet dari Unichain dan kita akan update di next video terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton jangan lupa kalian disclaimer dan juga Dior like video ini agar kalian dapat update terbaru dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bye bye